Setelah ditiga uang dengan pernyataan Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar lainnya Mutia Fyadah Hafid, memastikan keputusan Erlangga Hartarto dilakukan secara pribadi tanpa ada paksaan. DPP Partai Golkar menghargai keputusan Ketua Umum Erlangga Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum. Pengurus DPP Golkar mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Erlangga atas kenaikan suara pilek-pilpres Partai Golkar 2024 yang memenangkan Partai Golkar sebagai Partai Urutan Kedua. Mutia membenarkan Erlangga sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke DPP Partai Golkar. Namun Mutia memastikan, hingga saat ini Erlangga secara de facto masih merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Rencananya, DPP Partai Golkar akan segera mengadakan rapat pleno untuk merespon gejola politik di internal partai. Mutia juga meminta kepada seluruh kader Golkar untuk tetap kompak dan solid, terlebih lagi dalam menghadapi kontestasi pilkada 2024. Sekarang, Pak Erlangga masih ketua Umum. Meskipun sedang di sini memang sudah ada surat untuk pengunduran diri ke DPP. Terkait hal tersebut, nanti akan ditelaskan oleh waktu ketua Umum di dalam hukum bagaimana status dari Pak Erlangga setelah menerima surat dari Ketua Umum Bapak Erlangga. Sesuai pesan Ketua Umum Bapak Erlangga, tidak datang esimerkai DPP mencapai sejarah sejarah konten , sejarah istirik, sejarah tamat, serta menjaga lalaman ke masalah sebagai parti desain maka. Maka DPP, Maka DPP akan terbuka putri itu, dan dilanjutkan tetap menjaga pewa, dan disampaikan oleh Ketua DPP, kepada Jambatan Z and D. Kami menghimbau, agar kadroan kodera-kodera se-ikun, Sampai jumpa di video selanjutnya.